Intro Untuk teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, silahkan berkunjungi channel kedua kami, yakni Mata Timnas dan Watchimnas. Nantinya, kedua channel tersebut akan mengadakan giveaway, jika kedua channel tersebut telah mencapai 1000 subscriber. Untuk link kedua channel kami telah taruh di deskripsi video ini. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupdate pembangunan Marodok Teko Stadium, stadium yang berlokasi di Phnom Penh, Kamboja. Stadium ini dibangun dengan dana 2,5 triliun rupiah dan memiliki desain yang sangat unik, yakni memiliki dua pilar yang tingginya mencapai 99 meter, dengan kapasitas hingga dengan 75 ribu penonton. Stadium ini dibangun untuk persiapan SEA Games pada tahun 2023 mendatang. Diperkirakan, untuk pembangunan Marodok Stadium ini akan rampung pada bulan Mei tahun 2021. Sempat mengalami perlambatan dalam pembangunan dikarenakan pandemi corona, dan untuk saat ini pembangunan stadion kembali normal lagi dan sudah memasuki tahap pemasangan atap pada stadion dan pengerjaan bagian eksterior. Untuk lapangan sudah mulai dikerjakan pada bagian drenase. Untuk desain stadium ini hampir mirip dengan desain stadium utama sumbar yang lama, namun sangat disayangkan di tengah jalan pembangunan stadium sumbar desainnya diganti. Seperti yang telah beredar, desain stadium Marodok ini sangat megah dan mewah, dan kita wajib mencontoh pembangunan stadium di Kamboja, di mana desain awal yang beredar dengan ekspektasi stadion di lapangan sangat mirip. Dan apabila stadium ini telah rampung, stadium ini akan menjadi salah satu stadium terbaik yang ada di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!